ini ya warung Mbah Patona dilihat dari depan juga menemukan warung ini 35 tahun warung Ujawa berdiri menjual kuliner kasut Mayun peta Mayun yaitu nasi kencang kenapa dikasih nama segojotos atau nasi jotos coba perhatikan ya teman-teman ini kan bentuknya begini ya dibungkus kayak gini nah seperti ini kayak tangan mengepal kan nah kayak tangan mengepal nah gini kayak tangan mengepal kan nah jotos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ikut aku beli sarapan lagi yaitu kuliner khas Mayun yaitu nasi kecil aku mau sekalian itu karena satu warung nasi kecil yang sedang menagenda udah berpuluh tahun lamanya beli ini menjual nasi kecil dari aku kecil sampai sampai aku di masa sekarang ini nah biar lebih jelasnya buat DNA sama ibu tadi panggilin dengan Mbah Tona atau Ibu Tona yuk kita masuk ini penjualannya guys namanya namanya jenis kan Mbah Tona enggak ya Mbah Tona Mbah Tona tahu 35 tahun aduh berarti warungnya udah mau legenda udah terkenal cuci nya 18 wawalulah kutu kembak wawalulah terus sehat-sehatnya Alhamdulillah anak putus cicit eh anak putus cicit canggah ya anak putus cicit anapone ku kuantan Corona nih gih anu ghe tetep rame nge warungnya lakwa alhamdulillah ikhli Corona nih gelo nanggih dan alhamdulillah gak rame nge batang-batang maskeran jepet mbak jepet aku enak matu ya maskeran ke nasi jatot nasi pecelnya dua nasi jatotnya setunggal ngga tenangnya tombol pengen wah saat umat sakit cek dulu lah ya lah btb maka perempuan nge warung ini kapanya dicangit ya mungkin yang nguruh nge warung lah lah oh mah mbak maka perempuan nge warung ya malam maka perempuan nge warung waww warek tenan waww 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 nanti warungnya turun-temurun ngerungnya 35 tahun ya 35 tahun awet tetap berjualan nasi pecel di sini pun jualan sambil kecel buatan sendiri brandnya sendiri 12-4 kilo mau beli mbak pengen tangklat seneng nggak jualan nasi pecel seneng nggak ati nih seneng nggak seneng Alhamdulillah iso awar kontrol sinaturoh miyadabialah betul ngapuron-ngapuronan dulur oke amin mau lainnya gini kan umur pinten lahir tahun pinten lahir tahun ngompa-ngompa-ngompa limon ini jenang mami tahu ya mbak lima lah ingin itu sambil kecet rolas penyakit itu dikurse tengah oke di Jakarta akhir-akhir rong minggu bisa 10 kilo 10 kilo wangi apa jenis sambil milong yuk sama kepi yuk sambilnya yang terkenal Alhamdulillah lah berkumpul bertahun-tahun sambil ikum kek saya kegiling jadi Dewi dikiling sendiri membunyikan diri sambilnya punya ciri khas sendiri pak dangung sakit 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 yang dijangkir tampon bapak tena pamit pun pak oke guys aku sudah mendapatkan ini ini ya warung mbah patona dilihat dari depan juga di teman-teman maupun di sini 35 tahun warung ini berdiri menjual kuliner khas madium yang pertama dilihat dari pecat teman-teman boleh ke sini oke oke udah dulu ya hai teman-teman masih bersama aku nah tadi aku udah beli sarapatnya di warung nasi pecel bah patona yang malah genda yang udah 35 tahun tadi aku udah beli nasi pecel dan nasi jotos kita review ya guys oke mungkin kalau nasi pecel teman-teman udah gak asing lagi kan dengan nasi pecel nah tadi kan aku beli tidak hanya nasi pecel aja tapi aku beli nasi pecel dan nasi jotos mungkin mungkin dari bagian teman-teman mungkin penasaran kenapa itu nasi jotos ya untuk memperkenalkan kuliner khas Madiun gak ada salahnya ya saya aku berbagi sama teman-teman kuliner khas dari kota Madiun itu sendiri selain nasi pecel itu ada nasi jotos mungkin kita bayangin atau teman-teman bayangin semua ya kok namanya nasi jotos sadis amat ya kan serem amat nasi jotos kenapa dulu aku sempat gak paham juga kenapa dikasih nama nasi jotos nah akhirnya setelah aku cari-cari-cari-cari-cari tahu dan tanya-tanya-tanya ternyata memang ada asal mulanya kenapa dikasih nama atau disebut dengan nasi jotos atau istilah jawanya sego jotos nasi kan sego ya disini bahasa jawanya itu sego jotos unik sih dari namanya aja unik ternyata itu nasinya itu ya sama dengan di daerah-daerah lain yang mungkin daerah lain menyebutnya lain juga nama lain juga gitu kan kita masing-masing daerah kan punya kuliner yang berbeda gitu walaupun hampir-hampir mirip dan sama sih bentuknya atau rasanya pun sama tapi namanya beda itulah Indonesia teragam budaya kenapa dikasih nama sego jotos atau nasi jotos coba perhatikan ya teman-teman ini kan bentuknya begini ya dibungkus kayak gini kayak tangan mengepal kayak tangan mengepal nah jotos itu asal mulanya kenapa nasi ini disebut nasi jotos karena bungkusnya itu kayak tangan mengepal jotos gitu kan gini kan nasi jotos ini cuman gambaran aja lah buat teman-teman asal mulai dari nasi jotos itu anda tahu kan oke sekarang kita buka misinya apa yuk kita review kita lihat ini ini wujud dari nasi jotos atau segot jotos ini ceritanya sebelum aku buka ya yuk kita buka nasi jotos segot jotosnya kayak gini guys sejotosnya disini ada tahu tahu dibikin pedas gitu ya masak santan pedas gitu atau dibikin sambal sambal tahu ya terus ada lirisan jotos apa dikasih nama segot jotos atau nasi jotos coba perhatikan ya teman-teman ini kan bentuknya begini ya dibungkus kayak gini nah seperti ini kayak tangan mengepal nah jotos nah itu asal mulanya kenapa nasi ini itu disebut nasi jotos karena bungkusnya itu kayak tangan mengepal jotos gitu kan begini ya nasi jotos ini cuman gambaran aja lah buat teman-teman asal mulanya dari nasi jotos itu anda tahu kan oke sekarang kita buka isinya apa nah tadi udah tahu mengenai asal mulanya nama nasi jotos atau segera jotos itu dari mana yang kedua tidak tahu si nasi jotos itu apa aja dan yang ketiga kita cicipin kita makan yuk kita orang Indonesia lebih cenderung suka pedas ya ini gimana oh ada ore tempe ini ore tempe ya enak ini tahunya tadi gimana rasanya tempe laris manis warungnya 35 tahun guys enak 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 Oke terima kasih yang udah nonton semoga terhibur dan bermanfaat untuk nonton-nonton vlog aku vlog keseharianku ya semoga terhibur selalu dan bermanfaat nantikan video aku selanjutnya terima kasih yang sudah support ya jangan lupa subscribe like share dan komen tanpa kalian kita semua tidak akan sukses terima kasih selalu jaga kesehatan di rumah salam bahagia buat seluruh keluarga di rumah juga Oke video hari ini aku akhiri aku akan lanjut makan setelah makan aku akan aktivitas lainnya dan tentunya buat teman-teman juga ya jangan lupa sarapan jangan lupa makan tepat waktu jaga kesehatan di masa pandi sekarang ini lagi musim banyak yang sakit Oke salam bahagia selalu buat seluruh-seluruh keluarga yang di rumah ya Nah jika ada salah penyampaian mohon maaf sebesar-besarnya aku mau lanjut makan jadi saya permisi dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai dadah aku makan dulu ya ya mari makan